Halo geng selamat datang di channel tatanya sadu kali ini saya beritahu taacara tutorial memasang cermin menggunakan pin bukan menggunakan bingkai biasa dibasang di toilet di kamar biar lebih keren untuk lebih jelasnya saya berikan tutorial sebagai berikut gambarannya seperti berikut ini adalah pin-pin dari cermin yang akan nempel di tembok ya sekedar penjelasan pin ini ditempelkan di tembok nanti cermin yang akan kita pasang posisinya di sini ini ada karet ada dua karet lihat ada dua karet dua karet nanti posisinya di dalam sini di dalam sini karet ini bertujuan untuk melindungi cermin biar enggak retak karena tekanan ini baut ini di dalam ada bautnya geng buka ya namanya pin-pin cermin pencermin ini bisa dibeli di toko 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 material toko apa aja yang menceng bukan toko sembahku ya Oh my god Wow ini dalamnya ada lubang ada baut nah ini baut ini baut nanti masuk sini belakangnya rapat ini diameternya sekitar 6 mili geng 6 mili cara pasangnya ini mudah banget cuman bagi yang belum tahu caranya mungkin sulit tapi Insyaallah dengan saya berikan tutorial ini yang praktis jelas dan singkat kalian pasti bisa pasang yang sendiri cermin dengan model pin tanpa bingkai ini pasang di tembok ini ada diameter 6 mili nanti pasangnya pakai baut freezer ukuran 6 mili Oke baut freezer ukuran 6 mili baut freezer di pasang jenebok Oke saya perjelas lebih lanjut ya sebelum saya penjelasannya ini saya jelasin dulu masalah cermin yang akan dipasang Oke ini ibaratkan cermin yang akan kita pasang di dinding dengan pin pin ini bukan dengan bingkai biasanya kita pasang cermin dipaku aja dipaku ditending di dinding ini enggak ini lebih modern pakai pin pinnya biasanya ada empat sini satu sini satu ini ibaratkan cermin cermin ya ini biasanya ini kita taruh 4123434 terserah kalian mau kasih ukuran berapa yang pasti cerminnya harus diberi lubang lubang cermin ada 41234 kita kita ambil jarak sekitar tujuh lah tujuh centi tujuh centi ke bawah tujuh centi ke atas kita ambil presisinya bahasanya presisi ibaratkan ini tujuh centi kan sini lubang sini lubang sini lubang sini lubang dan sini lubang ini ibaratkan tujuh centi ya saudara-saudara atau geng-gengku semuanya tujuh centi sini pun tujuh centi sini tujuh centi tujuh centi tujuh centi tujuh centi tujuh centi dan tujuh centi kenapa harus tujuh centi tujuh centi ya biar sama biar dilihat lebih lebih pas lebih ideal lebih bagus lebih sesuai lebih menarik gitu sesuai ukurannya satu kita lubang lubang alangkah bagusnya lubang cermin lebih besar dari lubang ini lubang lubang baut pin ini baut pin diameter sekitar 10 mili ya jadi kalau bisa kita kita lubang ini dalam ukuran diameter lubang yang cerminnya diametral lebih dari 10 mili 12 14 12 atau 14 tapi yang saran saya lebih bagus 14 biar ada ruang gerak buat cermin kita geser sangat geser sini kadang-kadang kita kita taruh baut freezer itu karena enggak tepat sasaran melenceng sedikit gitu jadi biar lebih enak kita pasangnya diberi ukuran diameter 14 mili cerminnya lubang 14 mili 14 mili 14 mili 14 mili masalah cara melubangi cermin sudah ada di di video saya sebelumnya jadi coba kalian lihat di video sebelumnya Oke lubang cermin 14 mili 14 mili 14 mili 14 mili sudah selesai tapi jangan lupa ya geng-genggu semuanya cermin ini tajam jadi kita harus poles dulu kita pergi ke tempat poles kita poles biar halus biar kelihatan menarik gitu biar enggak luka di tangan setelah kita lubang 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 ini bahkan lubangnya sudah kita lubangan kita lubang apa aja ini lubangnya ini anggap aja ada empat maaf ya ini saya cuma ada sampel satu saja lalu itu sebelum kita pasang kita pasang pin ini dulu di dinding ya kita pasang dinding saat kita pasang di dinding kita mal pakai cermin yang akan kita pasang kita mal ini ibaratkan dindingnya ini ini dinding ini dinding sini dibacaan lubangnya tapi aja lubangnya lubang taruh di dinding yang akan kita pasang plek itu kita mal kita kasih sepedol warna merah biar lebih jelas itu udah setelah itu kita burpake burdrill 1234 sudah berpake burdrill ukuran 6 mili kita pasang ini di dalam pasang ini ada lubang kan ini belakang 6 mili tapi yang depan ini 10 mili taruh di dinding freezer taruh dulu taruh dinding satu kita tembak kita tembak pakai baut ataupun kita pakai ubang juga bisa nambah di dinding sudah sudah nambah di dinding kan jangan lupa karetnya diletakkan sebelah sini satu sebelah sini satu setelah sudah ada empat satu dua tiga empat kita pasang cerminnya sampai kita ambil kita masukkan sini dulu oke sudah masuk sini sudah satu kita masukkan sini jangan lupa ya ini lubangnya harus lebih besar daripada lubang baut pin lubang baut pin 10 lubang ini paling sehingga 14 mili nanti ada ruang gerak gitu masuknya sudah satu kita pasang sini nah kita saya ilustrasikan ya seperti ini nah gini ini ini nah ini masuk sini udah kita ikat udah beres beres sudah lempar di dinding 1234 oke itu penjelasan lebih jelas lebih detail dan mudah kalian pahami aku saya yakin ini mudah sekali kalian pahami nah ini lokasi yang akan kita pasang cermin ini ini tapi sudah dibasang pin ya geng tinggal kita buka bautnya buka habis itu kita pasang cermin oke sebelum kita pasang cermin memang sengaja bukan memang sengaja sih memang harus buka itu baut dipin ya baut dipin harus dibuka dulu empat baut atas dua bawah dua dibuka sekarang bagian bawah bautnya dibuka oke dibuka kita langsung pasang nah nah sorry ya geng situasi dan kondisinya agak gelap bukan agak gelap sih memang gelap gitu tempatnya lampunya belum di belum ada sih tapi nggak apa-apa ini sekedar biar lebih lengkap biar ada buktinya bahwa memang saya tuh pasang gitu ya ini Alhamdulillah hari ini dipasang eh hari ini pasang dibantu teman seperjuangan teman kerja ini teman-teman apa teman baiklah ini teman aku Ferry yang bantu dia bantu pasang baut bautnya pin bagian bawah aku bagian atas ya sadar dirilah sadar dirilah yang tinggi siapa gitu maaf ya hanya bercanda ini sirius juga dengan apa-apa hmm hmm bisa tembong nyawa oke sebentar lagi akan selesai tinggal baut bawahnya aja yang aku kencangin oke oke udah udah habis selesai geng oke udah selesai bye 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 Terima kasih.